Eagle Award Dokumentary Competition 2014 memasuki tahap workshop produksi, biasa disebut dengan Eagle Lab. Lima finalis yang idenya terpilih untuk diproduksi, mendapatkan pembekalan, pemantapan ide cerita, potensi-potensi visual, dan penyusunan bajet. Kalau menurut saya proses ini sangat menarik karena setiap peserta dari lima orang ini punya kekuatan sendiri-sendiri. Artinya mereka punya potensi visual yang sangat kuat. Nah potensi-potensi inilah kalau diperlakukan dengan pendekatan yang tepat itu akan menjadi menarik. Akan muncul karya yang sangat komik, sangat komedi, itu bisa. Di sini tugas saya adalah membimbing rekan teman-teman yang lagi ikut Eagle ini untuk mewujudkan apa yang ada di benak mereka. Di saat ini mereka lagi proses penggodokan cerita yang masih berisikan tulisan-tulisan. Dan nanti ini tulisan-tulisan ini akan kita jadikan gambar demi gambar sesuai dengan bahasa film, yaitu bahasa gambar. Bagaimana menciptakan gambar-gambar yang puitis dan banyak maknanya. Apa kesan mereka selama satu minggu pelatihan? Selama seminggu di sini itu katanya adalah pemampatan 8 semester kuliah pelat. Tapi raksanya asik. Selama mengikuti Eagle Lab ini, kami mendapat bagaimana menjadi selalu yang baik. Banyak yang kita dapatkan, sakit banyaknya sampai overload. Secara pribadi kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk Eagle yang sudah merancang seluruh kegiatan ini bagi kami yang akan menjadi sinias-sinias muda Indonesia. Setelah ini, mereka akan kembali ke daerah masing-masing untuk riset tambahan dan mempersiapkan tahapan selanjutnya yaitu tahap produksi. Terima kasih telah menonton!